Yang pertama, apapun yang terjadi, hasil putusan, kita menerima ya. Hasil ketok palunya apa, karena itu memang hakim yang menentukan dan itu memang yang terbaik. Jadi, sangat setuju dengan hak asuh anak, jatuh ke tangan Inara, enggak masalah. Karena Virgon mendapatkan hak istimewa, yaitu dia mendapatkan akses yang mudah untuk bertemu anaknya. Itu yang bikin happy. Jadi, artinya untuk pertemuan dengan anaknya tidak dipersulit. Kapan waktunya sesuka-suka dia, dia mau datang besok, dia mau bawa anak ke jalan, itu tidak lagi dipersulit. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tuntutan 12M, itu kita juga terima. Karena majelis yang mulia memutuskan gugatannya disetujui. Tapi nominalnya tidak. Nominalnya hanya puluhan juta. Untuk pastinya berapa, aku kurang tahu ya, karena itu agak rahasia. Cuma puluhan juta, seperti angsur rumah. Artinya gini, sekolah anak itu kan tidak langsung, ya kan. Nominal yang 12M, 12M dipatahin. Jadi yang pantas, yang pantas untuk sekolah, yaudah kan bayarnya per bulan. Ya ngapain dijumlah-jumlahin sampai 12M, enggak ada itu, enggak ada. Jangan halu juga Inara, jangan halu. Intinya gitu, intinya. Jadi, sangat-sangat mulia hakim. Memutuskan yang pantas untuk gugatan yang muta itu apalah itu 12M, dikabulkan. Tapi, bayar uang sekolah dan lain-lain kan per bulan. Jadi per bulan puluhan juta nominal pastinya, enggak tahu. Tapi setidaknya gagal itu 12M. Terus, yang kurang setuju, terakhir, royalti itu saja. Royalti, dia memenangkan katanya pertama kali kasus di Indonesia. Pertama kali perdana, royalti, digugat, dan bisa dijadikan hak bersama. Itu luar biasa sih, kaget. Tapi ya apa boleh buat, ya apapun itu, yang penting kita udah tempuh dengan jalur yang benar. Masalah menang atau kalah itu kan biasa ya. Tapi yang penting di sini ada keadilan. Setidaknya itu. Kalau bulanan dari 40 juta, itu enggak bisa. Enggak bisa jadi patokan. Surat perjanjian itu dibuat 40 juta, Inara tuntut, itu tidak bisa. Apapun yang dibuat dalam tekanan, dalam kondisi tekanan, fail, gagal. Karena Virgon bersalah, Inara dan ibunya cepat-cepat langsung gercep. Bikin surat perjanjian, suruh langsung tanda tanganin. Ibaratnya kayak di, apa ya, kayak di paksa gitu. Lu udah salah cepetan enggak lu? Dalam tekanan. Karena Virgon orang yang enggak mau ribet, yaudah. Daripada rame. Kalau itu sah, mestinya pintar sedikit. Mestinya dia libatin keluarga gue. Ada gue sama mami, baru bisa sah. Kalau sepihak, itu namanya enggak sah. Itu namanya ditodong, say. Nah, karena itu, jadi gagal. Kembali lagi ke bulanan. Bulanan yang Inara minta, boleh saja berapapun itu dia tuntut. Tapi kan kembali lagi. Yang mulia, bijaksana dalam menentukan nominal. Jadi nominal itu, kedengerannya 6 juta. Apakah 6 juta itu mungkin peranak kali ya? Jadi itu batasnya, itu logika yang wajar. Kan kakak udah sama Inara udah enggak jadi sister inelau lagi nih. Kira-kira kedepannya hubungannya gimana kakak? Aku enggak tahu ya, gue juga enggak tahu ya akan gimana. Tapi dia tahu, kakak orangnya gimana dia juga tahu belak-belakang. Gue mau orangnya belak-belakang. Apa adanya kalau ngomong, kalau benar-benar, kalau salah-salah, enggak ada. Enggak ada yang ditutupin begini belakang. Gue selalu menempatkan diri gue tengah-tengah. Tapi kalau ada Inara salah, gue sikat, enggak ada urusan. Virgon salah, gue sikat. Mami salah, gue sikat. Gue orangnya tegas, enggak bisa. Karena ini kan keluarga gue. Kalau gue enggak ambil jalur ketegasan, siapa lagi yang harus didengar. Masa kalian hancur semua, masa kalian kacau semua. Jadi gitu, sorry ya kalau kata-kata ada yang menyinggung, ya mohon maaf. Karena ini demi kebaikan, tolong dimengerti. Jadi kata enggak menutup komunikasi sama Inara? Enggak lah, kalau dia baik, gue juga baik. Kalau kemarin juga itu kok, saya sorry. Kalau memang kemarin belum petok lalu itu, masih ada rasa cinta, Virgon mau balik silahkan. Inara mau balik silahkan. Gue tidak menghalangi. Demi kebaikan anak. Dengar nih, Bizean. Bukan karena, iyalah mau balik karena Inara sekarang udah kaya, udah gini. Emang Inara kaya, emang duitnya ada, keluar. Ada, keluar. Enggak usah itu 100 ribu, ada, keluar. 100 ribu aja gak ada keluar, jangan lalu-lalu ya. Jadi kalau misalnya Inara naik, keluarga Virgon, pantesan ini nih, pengen banget kebelet-balik. Karena kan Inara udah kaya. Eh, Inara kaya tuh duitnya sendiri nih, dikekep sendiri. Gak ada. Jangan ngarang-ngarang. Duit dia tuh duit dia, gak pernah ada. Gak pernah ada. Apaan? Gue dibeliin apa aja, dibeliin apa aja gue aja gak pernah. Dikasih apa gitu, apa gitu. Gak ada. Jangan ngarang. Kalaupun ada itu duit ade gue, titik. Ade gue yang baik. Kan biasanya kan ada, apa soalnya. Nah. Ada acara keluarga gitu biasanya. Ntar kedepannya masih tetep invite Inara gak? Ya kalau itu nanti membaik dan itu menibatkan kayak gini. Misalnya pernikahan. Itu kan bisa ngundang dia. Tapi kalau hal-hal cuman makan ngapain? Bohong banget ya gitu. Gue gak suka jadi manusia yang bohong. Di depan lain, di belakang lain, di depan lain. Hanya pura-pura gitu. Gue gak suka pura-pura. Gue di depan kamera begini, di belakang kamera gue begini juga. Kalau gak suka yaudah jangan dilihat. Skip. Gitu. Itu gue pribadinya gitu. Oke? Ini akan ada isinya Virgo udah punya pacar baru nih gak? Kalau pacar kayaknya belum ya. Tapi kalau deket mungkin. Ya dia deket sama siapapun itu. Itu hak liasi. Yang pasti kemarin kan itu kan kenapa gue menarang. Karena kan kemarin belum ketok palu. Kalau sekarang udah ketok palu, dua-duanya udah sah. Inara mau deket sama siapa? Apa mau sama lawyer yang mirip mukanya? Mau siapalah itu? Virgo juga mau deket sama siapa? Silahkan. Tapi pesen dari kakak, kalian kan udah bukan sendiri lagi. Jadi kalau kalian cuma kenal deket-deket gitu boleh sama siapa aja. Tapi kalau udah masuk kayak mau serius, hati-hati untuk inara hati-hati. Karena kan harus bisa sayang, harus bisa jadi orang tua sambung untuk anak-anaknya. Jadi jangan hanya melihat fisik ya. Terutama juga Virgo. Jangan melihat hanya fisik. Kucasingnya bagus nih. Begini-begini. Logika dipakai. Kenal dulu, deket dulu. Bertemen dulu, tahu dulu karakternya. Itu buntut udah tiga. Harus yang keibuan. Jangan matre. Jangan mau enaknya aja. Harus care juga sama mami, sama keluarga. Bisa nuntun lu juga ke jalan yang benar. Ibadahnya juga bagus. Ketuhanannya juga bagus deket sama Tuhan. Karena kenapa? Itu kalau dia bisa deket, ada hubungan yang baik, menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Udah pasti sama anak-anaknya sayang. Bener gak? Udah pasti bisa membimbing. Ya inara kan ngajarin anak-anaknya kan ibadah bagus. Yang bagus gue apresiasi dong. Ini inara kan buat anak-anak bagus. Salah kerjamaah. Jangan sampai itu putus. Itu intinya. Jadi kalau cari... Gue sih berharap ya, janganlah udah jangan yang kalangan artis lah. Biasa-biasa aja yang sederhana. Tapi hatinya baik, keibuan, yang bijaksana, yang adil, yang bisa sayang sama anak. Itu sih harapannya. Tapi udah dikenalin? Jawa ini udah dikenalin? Belum lah. Kalau yang kemarin sama itu perempuan Kiap Putri kan gue kenal. Kan pernah ketemu, pernah dikenalin. Karena memang kita lagi dalam satu acara lagi rame-rame. Jadi ya biasa aja. Kalau bilang ada spesial enggak. Pada saat itu ya gak ada spesial lah. Orang biasa-biasa aja. Tapi kan berjalannya waktu. Kan gue gak tau. Emang gue ada di sampingnya terus 24 jam. Emang gue tau kalau mereka ada berdibendi atau apa gak tau lah. Gitu sih intinya. Ya sama siapapun itu terserah. Tapi pilih-pilih. Mulai dari sekarang pilih-pilih. Kalau untuk pacar, mah. Gampang lah. Tapi kalau untuk jadi calon, pendamping, seumur hidup. Jangan sampai eh kalian kawin lagi terus pisah lagi. Jangan ini jadikan pelajaran untuk kalian. Dengerin Inara dan Virgon. Untuk kalian lebih baik lagi. Setiap hal tidak akan ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Ini adalah semua udah seizin Tuhan. Memang jodoh kalian sampai disini. Semua skenario Tuhan. Gue juga gak tau. Gue bisa ada di titik ini. Gue kejebak. Gue juga gak tau apa-apa. Tiba-tiba gue kayak kejebak aja harus di situasi yang ini. Tapi apapun itu ya thanks gak. Kan gak segala sesuatu yang buruk itu jadinya buruk. Maknai hidup ini. Ambil pelajaran. Untuk lo jadi manusia lebih baik lagi. Dan yang terakhir. Gak semuanya harus diukur dengan duniawi harta ini itu jabatan. Kadang-kadang Tuhan juga ya. Tuhan coba kita juga. Bukan di saat kita lagi gak ada. Di saat kita lagi ada itu cobaan. Tapi nanti ke depannya kakak dan keluarga, adek-adek, abang-abang itu bakal intervensi. Kalau Virgon punya pasangan itu bakal intervensi gak sih? Kalau kasat mata, kalau orangnya gak aneh-aneh ya kita gak akan komen yang gimana. Kita lebih ke apa ya? Lebih ke kalau ada orang masuk, mengamati. Mengamati dulu, mengamati jangan sampai beli kucing dalam karung kan gitu. Kalau nanti ada gelagat-gelagat ya lebih hati-hati sih intinya. Kalau ada gelagat-gelagat aneh dari awal langsung punya suara. Bukan mengatur sekali lagi ya. Ini lebih kebaikan. Nitizen kan gak tau, ini kan keluarga gue. Lo kan ngomong atas penilaian orang lain. Kalau itu keluarga lo, lo juga pasti samalah. Intinya gitu sih. Oke, see you. Thank you, CafeV.